Sejumlah warga di kawasan beruntung RTM 4 Liba, pemburu sejalan kecamatan Banjarmasin Selatan, terlihat keluar dari rumah mereka setelah mendengar suara gencak dari luar rumah. Ternyata suara itu berasal dari sebuah ruko dua pintu bertingkat yang miring, Senin malam. Akibatnya sebuah rumah yang berada di belakang ruko tersebut rusak pada sebagian kamarnya. BKPBD Kota Banjarmasin yang datang juga melakukan pemeriksaan pada ruko tersebut. Di bagian depan ruko terlihat ada beberapa letakan yang terjadi pada dinding ruko tersebut. Mereka juga sempat mengevakuasi sejumlah barang pemilik rubai karena khawatir ruko itu angbruk. Miringnya ruko diduga karena patahnya fondasi ruko bagian belakang ruko yang dijadikan sebagai kantor notaris tersebut. Tadi kita ada mendapat laporan dari warga di sini yang bingung untuk melakukan apa. Jadi kita langsung ke lokasi, kita tiba di lokasi dan tadi mengevakuasi atau benda warga yang masih bisa kita evakuasi. Untuk keluarga di sini yang rumahnya di belakang, di samping kanan dan kiri, alhamdulillah sudah dievakuasi atau dipindahkan. Sementara untuk penghuni rumah yang terkena dampak piringnya ruko itu terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya untuk menghindari adanya korban. Jika ruko yang sewaktu-waktu bisa roboh.